TANAMAN HIAS TANAMAN HIAS merupakan semua jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan cantikan. Tanaman ini dapat mencakup semua jenis tumbuhan baik dari tanaman yang merambat, semak-semak bahkan pohon. Dalam dunia arsitektur lanskap, bentuk dari tanaman hias menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu peran penting dalam sebuah ruangan. Penggolongan tanaman hias menciptakan lingkungan hidup yang serasi, nyaman, menyenangkan, merupakan tujuan penataan tanaman hias atau taman. Bahkan tanaman hias untuk penataan lingkungan hidup, misalnya pekarangan-pekarangan atau taman-taman kota, serta banyak jenis atau varitasnya. Salah satu alternatif yang dapat dijadikan pedoman dalam penyiapan bahan tanaman hias adalah mengenal golongan flora hias tersebut. Nah, tanaman hias dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Misalnya, tanaman hias daun merupakan tanaman hias yang secara umum tidak memiliki bunga. Artinya, letak keindahan dari tanaman ini adalah pada daunnya yang unik dengan karakter yang kuat. Tanaman hias bunga merupakan tanaman hias yang memiliki bunga sebagai daya tarik utamanya. Beberapa tanaman bunga berharga cukup mahal, akan tetapi ada juga yang harganya cukup terjangkau. Beberapa jenis tanaman hias bunga, antara lain mawar, melati, anggrek. Tanaman hias buah merupakan tanaman hias yang mempunyai buah dan buah tersebut dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi bahan makanan. Kalau di sini ada tanaman hindo, tanaman hindo, tanaman hindo, itu. Kalau sih, kebanyakan tanaman hias ya bu? Oh iya, kalau pemasoknya dari mana hias? Pemasoknya, sebagian ada dari Buleleng, tapi kebanyakan dari Malang. Dari Malang ya, ada dari segeluh jenis tanaman yang ada yang paling diminati ya? Yang diminati, itu tanaman hias yang murah-murah loh. Oh iya, yang terjangkau, yang dikisaran berapa sih biasanya? Di kisaran 3.000 sampai 25.000 ini telah. Nah kalau di Bali, ini pemasoknya dari daerah mana? Pemasoknya itu dari batu, dari Malang. Kalau di Bali nggak ada ya? Dari Bali, sejenis puring itu dari Tabanar. Kalau pucuk, pucuk Ardina itu dari Buleleng. Berarti untuk nyari pasokan tanaman hias itu nggak sulit ya? Lalu, pucuk dari Buleleng. Kalau kualitas bagus nggak yang dari Bali, ini kita bicara dulu? Pucuk-bucuk bagus, bucuk, sandak, gitu. Apa yang diharapkan dari bagus kriteriannya kayak gini? Kriteriannya, tanamannya ya, subur-subur. Itu udah siap berdua, berarti semua ya? Sudah. Kalau baru beli, kita karantina dulu di sini sampai benar gitu. Baru dijual. Pas masa karantina itu, ada kemungkinan mati? Ada kemungkinan mati. Oh, misalnya mati gimana? Kalau kemungkinan mati kan, bisa kita repel. Oh, bisa ya? Sekeliannya ya. Nah, kita bicara sebelum pandemi. Seperti apa sih tadi yang tanaman hias itu? Ya, pasti beda jauh lah. Sebelum pandemi, setelah pandemi ya. Beda jauh ya? Beda jauh. Kalau sebelum pandemi, punya kerjasama dengan pihak hotel? Ya, biasanya gitu proyek. Servis kebun misalnya. Sekarang, proyek, gak ada lagi. Oh, jadi maaf? Cuman nganggelin ya, jualannya gitu. Jadi sekarang peminatnya dari kalangan masyarakat biasa? Masyarakat biasa. Tagihannya gimana akhirnya? Gimana? Tagihan perlintaan tanaman hias akhir-akhirnya? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Terus, sangat merasa menangkannya ya? Terus, merasa menangkannya. Baru awal-awal COVID sih, ya naik sedikit. Tapi sekarang gak sedikit. Pemirsa, tanaman hias hingga saat ini masih dibutuhkan keberadaannya. Untuk itu, bisnis tanaman hias masih eksis hingga saat ini. Keberadaan tanaman hias yang paling banyak dijumpai adalah di wilayah Kota Denpasar. Di Kota Denpasar, permintaan tanaman hias cukup banyak karena banyak pula masyarakat yang memiliki hobi dalam menata halaman rumah. Untuk itu, banyak masyarakat yang mengembangkan bisnis ini di Kota Denpasar. Untuk jenis yang paling diminati beragam, tergantung pada selera masing-masing masyarakat. Namun, yang paling banyak diminati akhir-akhir ini adalah tanaman hias pucuk merah. Tanaman tersebut, selain harganya terjangkau, juga mudah untuk dikembangkan. Itu kenaikannya sangat beri ya. Waktu awal-awal pandemi. Ya, lumayan. Itu berlangsung berapa lama kira-kira? Sekitar 30 bulan. Setelah itu, langkahnya biasa lagi? Iya, bener. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, mau nanya sedikit terkait cara pemeliharaannya. Rata-rata dari semua jenis tanaman ini, gimana sih caranya pemeliharaannya? Beda tanaman, beda. Ada yang suka air. Ada yang suka air. Kalau tanaman indoor-indoor ini, nggak suka air ya? Nggak suka? Kalau kebanyakan malah busuk. Itu menakar kadar air yang kita berikan dengan cara apa? Nah, karena lihat aja dari medianya, kalau masih basah, nggak bisa nyeram. Oh, gitu. Nah, dalam sehari itu sudah pasti menyiram tanaman? Kalau tanaman indoor belum tentu. Oh, belum tentu. Idealnya berapa kali sih diseram? Idealnya dua hari sekali mungkin. Dua hari sekali ya. Kalau outdoor? Outdoor pagi sore. Pagi sore. Nah, sekarang kalau pupuknya gimana nih? Pupuknya? Pupuknya sebulan sekali. Oh, jarang banyak ya. Karena? Karena. Di medianya udah ada pupuk? Udah ada pupuk, udah sebulan. Oh, berarti medianya pake pupuk ya? Medianya? Di sini semua pake sepang. Buat media sementara aja. Ini kalau udah dibeli sama pelanggannya, baru dikasih tanah. Oh, gitu. Nah, pupuk yang baik digunakan biasanya pupuk apa? Untuk tanaman yang ada di sini? Di sini kan, saya biasanya pake LBK sih. Oh, oke. Nah, pernah nggak punya pengalaman di serangkama gitu? Di serangkama sih. Biasanya kalau musim hujan, keong. Oke, oke. Nah, untuk mengantisipasinya, gimana caranya? Kalau keong disitu, agak susah ya. Soalnya kan, kalau pagi itu sembunyi dia. Ini kan nggak lihat kan? Nanti malamnya baru dia keluar. Tapi ada nggak obat khusus? Ada sih, bisa. Itu nggak bisa bikin panamannya mati juga? Nggak. Memang khususnya ya? Nah, dari semua jenis panaman yang ada, bisa nggak disebutkan beberapa yang paling diminatinya siapa kan? Yang paling diminatinya. Kalau di sini, kucuk merah sih. Oh, kucuk merah lagi? Merah, kalau nggak kena mani indor yang daun-daun. Kalau kucuk merah. Terlalu banyak juga banyak kucuk merah. Tapi paling banyak kucuk merah ya? Kucuk merah kalau di sini. Kenapa kira-kira? Ya mungkin harganya terjangkau. Daya tariknya, karena tampilannya, warnanya, atau gimana? Lalu sih tampilannya. Kalau kisaran harganya berapa? Kisaran harga yang ada dari yang kecil 10 ribuan. Yang sedang 25 ribu ada 25 ribu. Sebelum pandemi COVID-19, permintaan tanaman hias cukup tinggi, termasuk untuk menata halaman hotel-hotel yang ada di Bali. Namun saat ini, permintaan tanaman hias banyak datang dari kalangan masyarakat. Berbicara mengenai perawatan dari tanaman hias, ada pun hal yang mesti diperhatikan, yakni tata letak tanaman hias tersebut yang disesuaikan dengan intensitas sinar matahari. Kemudian pemberian pupuk dan juga pemenuhan akan kebutuhan air. Bisa nggak gini, kalau yang paling diminat itu karena dipeliharanya mudah? Dipeliharanya mudah. Disiram oke, nggak disiram nggak oke. Oh, kucuk merah, kucuk merah ya, dipelihara. Itu tanamannya jangka panjang bisa ditaruh berapa lama? 5 tahun gue bisa ditaruh. 5 tahun ya. Selain kucuk merah apa ya? Selain kucuk merah, kalat ya, buat biasa. Dalam ruangan. Kalau merawat tanaman yang di dalam ruangan itu sih, Kalau dalam ruangan, semua tanaman juga nggak bisa dalam ruangan. Harus dia seminggu dua kalilah ditaruh di luar. Semua tanaman nggak bisa di dalam ruangan. Jenis tanaman yang bisa ditaruh dalam ruangan apa? Kalau tanaman nggak bisa, bisa ditaruh. Nggak bisa ya? Karena butuh cahaya ya? Memang butuh cahaya. Jadi sebaiknya ditaruh di luar ya? Seminggu dua kalilah di bawah rumah. Oh, harus dibawa keluar. Lise bagai pedagang tanaman bias, apa sih harapannya? Kan ini masih pandemi gitu. Ya harapannya aja semoga pariwisata menggeliat lagi. Kan nanti servis kebun juga jalan lagi. Karena ini sangat bergantung pada pariwisata. Tapi kenapa masih bisa bertahan? Itu karena pekan atau apa-apa? Ya karena konsisten aja lu. Kita menjalani retikul dari yang aku. Meski pandemi COVID-19 masih melanda, pedagang tanaman hias akan tetap konsisten dalam mengembangkan tanaman hias yang ada. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.